Intro Selamat datang di Batalion Infantri Raider Khusus 744 Satya Yudabakti Prajurit terlatih dan terlepan di wilayah perbatasan NKRI Samarok! Samarok! Sari kata Khusus 744 Satya Yudabakti Nama saya Willy Brodus Lai, Bupati Belu. Belu letaknya berbatasan dengan Timur Leste, Provinsi Nusit, Tenggara Timur. Belu itu artinya sahabat. Jadi kalau datang di sini, setiap orang yang datang di sini pasti menjadi sahabat kita. Kami punya penduduk kurang lebih di Kabupaten Belu itu ada 220 ribu jiwa. Yang beragama Nasrani kurang lebih 80 sekian persen. Yang lain-lainnya agama Muslim, Hindu, dan lain sebagainya itu kurang lebih ada 10 persen. Dari dulu kami tidak pernah tahu atau tidak pernah mempersoalkan. Kami tidak pernah bertanya, Ya ini saudara ini agama ini, saudara ini agama apa, ini begitu mencair, begitu lebur. Tapi akhir-akhir ini terjadi intoleransi umat beragama di tempat lain, di Belu. Saya rasa tidak ada dan kami juga tidak pernah berpikir bahwa akan menuju ke sana. Nama saya Bima Santosa, Light Call Infantry. Saya sebagai Komandan Batalion Raider Khusus 744 Satya Yudha Bakti. Untuk menumbuhkan rasa toleransi, terutama di antara prajurit Satya Yudha Bakti ini, sebagaimana kita ketahui bahwa prajurit kami ini terdiri dari beberapa suku agama. Untuk itu kami tanamkan bahwa sebenarnya kita dengan berbagai suku agama itu merupakan satu kekuatan. Itulah potensi kita dan itu merupakan satu kekuatan bangsa kita ini, yaitu Indonesia. Selamat sore! 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 Luar biasa! Jadi, kalian akan diperbantukan untuk memasangkan pengamanan gereja sore hari ini. Nanti di sana kalian akan didampingi oleh beberapa orang personel dari kepolisian. Saya harapkan kalian laksanakan kegiatan PAM dengan baik, sesuai dengan prosedur. Sampai sini jelas? Siap, siap! Jadinya kami sebagai aparat, khususnya tentara yang di sini, kami ikut terlibat dalam suatu PAM seperti pengamanan gereja, masjid, maupun tempat ibadah yang lain untuk membantu rekan kerja kami, anggota kepolisian, sesuai dengan tugas kami masing-masing. Yang jelasnya, Mbak, untuk perintah dari komandan kami untuk melaksanakan kegiatan PAM tersebut sebelum kami melaksanakan kegiatan tersebut, kami diberikan apel untuk pengecekan personil maupun material. Dan itu pun dari komandannya kami sudah mendokterin kami agar kami dalam melaksanakan tugas tersebut harus menjaga sikap kehormatan kami sebagai prajurit dan sebagai pegangan bahwa kami mampu dan bisa untuk melaksanakan tugas tersebut dalam rangka menjaga kestabilan tempat beribadah di gereja maupun di masjid. Tujuan kami membantu dari pihak Polri untuk kerjasama yang baik, agar kami selaku aparat, selatu rahmi, tidak putus. Biasanya yang kami alami sudah sangat tidak awam lagi karena kami sudah berbaur dengan masyarakat yang berbeda dari mulai agama, suku. Jadinya kami di sini sudah saling toleransi. Kami yang umat muslim yang khususnya mengikuti paham pengamanan, Kami di sini sudah seperti bersatu dengan umat yang lain maupun dari umat nasrani, umat katolik maupun dari umat hindu, seperti itu. Jadinya kami di sini sudah berbaur, tidak membedakan bahwa ini agama ini, ini agama ini. Terima kasih banyak. Jadinya kami, apabila kami sudah waktunya melaksanakan ibadah, dari kawan-kawan yang lain, agama yang lain, mempersilahkan kami. Alhamdulillah, amin. Pak, ini dari rekan-rekan kami, umat hindu, untuk berbukang umat muslim kita yang ada di Batali. Terima kasih banyak, Bapak, atas jamuannya. Berdasarkan asalnya bahwa tentara nasional Indonesia adalah tentara rakyat di mana prajurit kita berasal dari rakyat. Sebenarnya tentara pejuang adalah berasal dari hasil perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Dan tentara nasional adalah tentara yang direkrut, tidak melihat suku, agama, adat, dan istiadat. Namun kita melihat persatuan bahwa kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur. Sahur, sahur, sahur. Berkaitan dengan toleransi di bulan puasa, kami memberikan kesempatan bagi anggota kami yang beragama muslim untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Seperti contoh, dalam melaksanakan kegiatan masak, di mana dalam organisasi masak kami memberikan prioritas kepada juru masak yang beragama non-muslim. Harapannya adalah sehingga untuk anggota kami yang beragama muslim bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dengan dibantu oleh rekan-rekan kita yang non-muslim untuk menyiapkan sahur dan buka puasanya bagi anggota kita yang beragama muslim. Terima kasih. Duduk siap! Berat! Mengawali makan sahur. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terohat di tempat! Berat! Tujuh pembentukan tersebut itu merupakan salah satu bentuk toleransi antara umat beragama yang dituangkan melalui pembagian organisasi tersebut. Yang pelaksanaannya untuk tim non-muslim, mereka bangun lebih awal untuk menyiapkan makan sahur untuk personil prajurit yang beragama muslim. Tepuk tangan! Tepuk tangan! Tepuk tangan! Tepuk tangan! Perkenalkan nama saya Densi Sudakosta, pangkat peratu NRP 312-05-7355-0492. Asal saya dari Timur Leste. Saya pindah ke sini sejak tahun 1999 berumur 7 tahun. Dan sekarang saya telah berdinas di sini di Batalion Yonif Rader Khusus 744 Satya Yudha Bakti. Kalau tidak puasa itu biasanya masaknya itu jam-jam 3 pagi, kalau tidak jam 4 pagi. Kalau pada saat sekarang seperti bulan puasa begini, masaknya itu mulai dari jam 2 pagi untuk sahur paginya. Teman-teman, untuk saudara-saudara yang berpuasa. Pak, ini dari rekan-rekan kami, Mat Yudhu, untuk berbuka umat muslim kita yang ada di Batalion. Karena di saat seperti begini ini kan teman-teman yang muslim kan sementara berpuasa. Jadi kita yang non-muslim ya membantu untuk masak supaya teman-teman yang muslim itu bisa sahur pagi sama berbuka puasa. Biar teman-teman yang muslim itu bisa fokus beribadah. Biasanya itu pas hari raya natalan, itu biasanya kan kita gantian. Nanti kita melaksanakan ibadah, nanti teman-teman yang dari muslim yang bantu masak di dapur. Tujuannya itu untuk menutup rasa solidaritas antar umat beragama, terkhususnya di Batalion Sini. Terima kasih telah menonton! Berkaitan dengan tugasnya bahwa Batalion 744 dibawah naungan Kodam 9 Udayana. Dimana dalam melaksanakan tugas operasinya yaitu melaksanakan pengamanan perbatasan sesuai dengan tugasnya yaitu operasi militer selain perang. Dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasannya untuk Kodam 9 ada dua, yaitu melaksanakan pengamanan perbatasan RIRDTL dan melaksanakan pengamanan di pulau terluar. Di depan saya ini merupakan bagian dari tugas kita, Tentara Nasional Indonesia, yaitu menjaga wilayah perbatasan. Saya mengucapkan selamat datang kepada para kajurit yang telah melaksanakan tugas. Dalam pengamanan pulau terdepan atau pulau terluar, kita melaksanakan tugas selama 9 bulan. Dimana untuk penempatannya itu berada di Pulau Dana dengan Pulau Batik. Dimana kita berkolaborasi dengan pasukan marinir, pasukan marinir dari Angkatan Laut. Untuk memberikan ucapan selamat. Berkaitan dengan sejarahnya, kita bisa berangkat ke Libanon yaitu pada saat kita melaksanakan tugas pengamanan perbatasan pada tahun 2014 dan 2015. Dimana prestasi yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan 57 senjata dalam melaksanakan tugasnya dengan kegiatan teritorial. Di batalion itu kami punya yang namanya kalender latihan. Kebetulan ini di bulan Ramadan, kita sedang melaksanakan latihan pemeliharaan rider. Dimana seluruh prajurit yang telah memiliki kualifikasi rider, wajib melaksanakan latihan ini. Untuk waktu yang kita laksanakan, karena ini bertepatan dengan bulan puasa, untuk latihan pemeliharaan rider tetap kita laksanakan. Tetapi, waktunya kita menyesuaikan dengan kegiatan prajurit pada saat bulan puasa. Selama bulan Ramadan ini, kita melaksanakan latihan pemeliharaan rider. Ya, materinya terdiri dari latihan mobil udara. Mobil udara itu ada, kita latihkan pass roping, snappling, rappling. Kemudian kita latihan renang taktis, kita latihan TPR AG, latihan infiltrasi maupun eksfiltrasi. Ketika pokok dari atas, Untuk hari-hari biasa, selain bulan Ramadan, pembinaan fisik kita lakukan di pagi hari. Tetapi untuk bulan puasa, kita laksanakan pembinaan fisik, kita pindah di sore hari. Tujuannya yaitu prajurit juga bisa sekalian menjelang buka puasa. Kegiatan yang kita lakukan mulai dari senam, kemudian lari, kemudian kita kegiatan penguatan, ada pull up, ada sit up maupun push up. Kemudian setelah itu bisa, prajurit bisa melaksanakan kegiatan olahraga umum lainnya. Misalnya main volley, kemudian sepak bola. Bisa menjadi prajurit Raider khusus 744 Satya Yudabakti adalah suatu kebanggaan bagi saya. Karena dengan begitu, saya bisa mengabdikan diri saya seutuhnya, demi keutuhan NKRI. Samarok! Terima kasih telah menonton!